Intro Halo guys, balik lagi di IAM Channel Dan ini adalah episode ke-55 kita Dari seri AC Milan Master League Pass 2020 Oke, jadi di episode ini kita bakal mainkan 2 pertandingan Di pertandingan pertama kita akan menjamu Kaliari Terus di pertandingan kedua kita akan menghadapi AS Roma Ini adalah big match Kita akan bertandang ke Stadio Nazionale Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah kasih masukan ke gue Di episode kemarin Untuk calonolo yang udah gue bilang Di kolom komentar apakah kita akan melepas calonolo atau enggak Dan banyak dari kalian yang kasih gue masukan seperti ini Contohnya kayak Bang, tukar aja sama Kai Havertz Oke, menurut gue Itu adalah kesempatan atau percobaan yang sangat bagus Tetapi Kalo kita pikir-pikir lagi ya Kai Havertz tuh udah 22 tahun ya Terus overall ratingnya pasti lebih tinggi dari calonolo sih Dan harganya pasti jauh lebih tinggi dari hakan calonolo Setelah gue cari-cari di google dan pastinya Gue tidak akan melakukan itu Karena kesempatan diterima itu sangat kecil Bahkan 2% pun tidak ada Jadi gue bakal langsung aja tolak Tawaran dari Bayer Leverkusen untuk hakan calonolo Kan siapa tau ada yang bakal Tawar si calonolo dari klub lain Dan kita enggak tau gitu loh Kalo misalkan ada Itu bakal bagus Siapa tau juga nih Tawarannya lebih besar gitu loh Jadi gue tolak Dan kita coba aja next Skip 1 hour Kita skip 1 jam ya Sisa 11 jam Deadly daynya Kita coba cek ada message nih Uh Sepertinya scouting player nih Kita coba cek nih ya Nah bener ada Zewik Oke dan Uh kalian bisa liat Notifikasi di bawahnya tuh Negotiation with Lucas Pacueta Wow Atletico Madrid Gila Nawar Lucas Pacueta ini yang gue tunggu-tunggu sumpah Dari bursa transfer musim lalu Akhirnya Lucas Pacueta yang nawar loh sumpah They interested in signing The player outright As configure on the transfer list Oke Jadi Ntar kita mesti cek scouting player dulu sih Apakah Zewik ini menarik Aduh Rackback mulu Ya jelas enggak sih Walaupun bagus ya 79 perlating 23 tahun Dan gak punya real fast Oke jadi Kita langsung aja untuk Membahas negosiasinya Lucas Pacueta Ditawar sama Atletico 37 juta euro Wow Dan market value nya cuma 34 juta euro Yang artinya naik sekitar 3 juta loh gila Ini Yang gue tunggu-tunggu banget Wow Dan harganya pun bisa gue bilang sih Melebih market value gitu loh Oke oke Ntar ya Kita mesti renegotiate dulu nih Apakah harganya bisa naik Ntar ya Aduh You can add rice Gak bisa dong 37 juta Tapi kita coba cari Pemainnya Atletico nih Wow Oke ntar gue cari-cari Apakah ada yang menarik Sepertinya Yorente Tidak Karena posisinya ada DMF Kita tidak butuh Pemain yang berposisi DMF Karena sudah ada ya Sudah ada Aduh Gimana ya Ntar Ya kalau Salma Gak mungkin pak Jauh lah Oke jadi Gue bakal langsung aja terima Tawaran dari Atletico de Madrid Untuk Lucas Facueta 37 juta euro Buat Lucas Facueta Jadi gue langsung aja terima Untuk Lucas Facueta Dan sudah resmi Ke Atletico de Madrid Pindah Liga Di La Liga Santander Ke Negara Spanyol ya Jadi terima kasih Buat Lucas Facueta Atas jasa-jasanya Telah menyumbangkan Gol kepada AC Milan Sejauh ini Oke Dan Kalian bisa lihat Transfer budget kita Bertambah jadi 41 juta euro Salari budget 214 ribu euro Per pekan Oke masih ada waktu 9 jam Dan kita pastinya Mesti mencari Pengganti Dari Facueta Dan gue sudah dapat Udah masukin dari list player Gue potong videonya Langsung gue Tunjukin ke List player Jadi ini dia Kalian bisa lihat Arturo Vidal Gue bakal coba datengin Kalian bisa lihat juga Umur dia itu 34 tahun 84 overall rating Kalo menurut gue sih Vidal masih mantep pak Gila Dan yang gue suka itu Dari Tato nya Real face baru Dari Konami kan Gila keren banget sih ini Market value 14 juta Bahkan kita bisa Membayar Release close dia 17 juta doang Jadi Why not Gue bakal langsung aja Dia mulai negosiasi Lagi-lagi Dengan Barcelona Gila gue gak sadar loh Sudah banyak Pemen Barcelona Yang kita datengkan Loh liat Dan Arturo Vidal Kemungkinan besar Bakal bergabung Gue bakal coba Langsung bayar Release close dia 17,3 juta euro Terus gajinya Gue kasih Entar 18,3 juta euro per pekan Dan maksimal kontrak 2 tahun Karena sudah tua Oke Dan kalian bisa lihat Support director comment Paying the full Amount Of his release clause Yang artinya Kemungkinan besar Dia akan Bergabung Oke Tapi gue gak tau Apakah dia mau Dengan gaji seperti ini Yang jelas Gue kasih Bonus penampilan Dan juga bonus goal Jadi kita langsung aja Lempar Tawaran pertama Ke Barcelona Untuk Arturo Vidal Oke Jadi kita coba Cek Message lagi ya Kita coba Cek nih Apakah ada Yup Yes Come on Barcelona menerima Tawaran kita Regarding our negotiation To sign Arturo Vidal He's accepted Our offer All you need To do sign Of the Of on the deal And he's one of us Yang artinya Kita sisa Menerima Balasan dari mereka Oke Jadi gue langsung aja Terima Untuk Arturo Vidal 108.000 euro Per pekan Gajinya Terus Harga 17,3 juta euro Release clause Kita bayar Dan gue bakal Langsung aja terima Untuk Arturo Vidal Dari Barcelona Lagi Lagi Dan lagi Oke Jadi dia Benvenuto Selamat datang Arturo Vidal Ke AC Milan Yang setau gue Digadang-gadangkan juga Ada rumornya Bahwa dia Akan bergabung Dengan AC Milan Ataupun Inter ya Jadi kalian bisa liat Transfer budget kita Masih punya 24 juta euro Terus salari budget 106.000 euro Per pekan Dan dia bisa jadi Last signing kita Di Seri sini Bisa jadi ya Bisa jadi nih Penanda tanganan Pemain terakhir kita Bisa jadi gitu loh Tapi kita liat Entah seperti apa Dan kita Langsung aja Kasih dia Nomor Punggung Dan kalian bisa liat dulu Beritanya Arturo Vidal Udah Maka Jersi AC Milan Sangat keren sekali Liat Dan dia pake nomor 5 Gue bakal kasih dia Nomor punggung 23 Karena setau gue Dia tuh Pake nomor punggung 23 Di Bar Munchen Kalau di Barcelona Setau gue 24 dia pake ya Jadi ini dia Arturo Vidal Luar biasa sekali Bergabung Bersama AC Milan Gue sangat senang Jujur Dan Untuk Demiral Gue bakal kasih dia Nomor punggung 5 Oke Sebelum Bursa transfer Abis ya Apa namanya Sudah berakhir Karena udah gak bisa Mengganti nomor punggung Setau gue Jadi ini kalian bisa liat Statistik Arturo Vidal 85 physical contact Liat Defensive Oke lah Walaupun Posisinya Seorang CMF loh Oke 180 cm Itu Menurut gue Udah Bagus banget Pemain yang berposisi Sebagai Gelandang tengah Gitu loh Oke Jadi gue mesti Mengatur game plan Untuk masukin Arturo Vidal Oke Ntar ya Masuk dulu Ini di bench ya Dan overall ratingnya tuh Gue kaget banget Masih 84 loh Gila Oke jadi Gue bakal memutuskan Untuk Jadikan Arturo Vidal Sebagai Pemain inti Casey bakal di bench ya Karena kalo kita liat Dari overall rating pun Dari pengalaman Arturo Vidal Jauh lebih Bagus gitu loh Dimandingin Casey Gue gak merendahkan Casey Engga Jadi Gue Lebih baiknya gitu loh Karena kita akan Menghadapi Barcelona kan Di Apa ya Kalo gak salah Di quarter final tuh Gue juga rada lupa sih Dan kita udah mendatangkan Berapa main Barcelona Gila Sekitar Udah lebih 4 lah Kalo bukan 4 5 Bayangin Banyak banget kan Tapi agak apa Dan Casey bakal jadi starter Di Game plan ketiga Puig akan ada di bench ya Jadi Gue sudah mengatur Game plan-game plan Dari Slot ke 1 Sampai slot ke 3 Jadi Gue langsung aja Coba next one hour Siapa tau kan Ada tawaran dari klub lain Untuk main-main kita Ntar gue minum dulu ya Oke Juventus datengin siapa tuh Oh sorry Oke Dan gue masih punya Satu nama Yang rencana gue Bakal gue datengin Di Deadline Day kali ini Dan Kalian sudah memberi gue Saran Di bursa transfer musim lalu Kalo gak salah Dan Gue langsung aja ketik namanya Dia tuh dari Manchester City Dirumorkan juga Akan pindah ke AC Milan Gitu loh Jadi Kita langsung aja Ini dia David Silva Kalian bisa lihat Gue bakal mencoba Untuk datengin Pemain yang satu ini Dia tuh AMF 86 Nama level rating 35 tahun Oke Creative playmaker Ini main bagus banget sih Pasti Dan level rating masih tinggi Umur udah 35 tahun Oke Jangan kita coba cek Gajinya dulu Wah gila 300 ribu euro per pekan Sumpah Wah gila sih Ini kita masalah di gaji men Harga 19 juta euro Wah real scorenya juga sih Gila 37 juta euro Aduh Agak sulit sih ini Tapi kita mesti Memikir Dengan mateng nih Nah liat Kita Gue bakal coba Bayar 22 juta euro Kalau misalnya Lihat support director Comment There's high A change Of sukses Jadi Kemungkinannya tuh Dengan harga segini Dia bakal Pindah gitu loh Dan gue kasih Selling on option 5% Gaji Wah shit Kita cuma bisa Kasih minimal banget Pak 102 ribu euro per pekan 2 tahun maksimal Kontrak Terus Bonus penampilan 18 ribu Atau kita gak kasih Kali ya Ya udah deh Gue kasih bonus Penampilan tuh Buat David Silva Kita langsung aja Lempar tawaran pertama Negosiasi pertama Ke Manchester City Oke Jadi gue langsung Lempar tawaran Dan ada 1 jam lagi Waktu kita Apakah Ini kalau misalkan Mereka minta Naik gaji Sama sekali Kita gak bisa Karena waktu Sisa sejam pak Kita coba cek nih ya Oke I have news On our negotiation To sign David Silva Waduh Gila Gue udah baca Sepertinya diminta Naik gaji nih Kalau gak naik gaji Ya City minta Naik harga pasti Waduh Kita masalah Di uangmu juga sih Ya gue Mesti langsung Cek aja lah Kita langsung Cek di negotiation Ntar Naik dia Other teams Dan Ya bener David Silva David Silva Dan juga Jennya Minta naik gaji 11.000 euro Per pekan Ditambah tuh ya Jadi 313.000 euro Per pekan Yang artinya Gue bakal tolak Balasan dari mereka Karena gue harus coba Untuk accept Gak bisa Untuk balas Gak bisa juga Jadi Sayangnya Gue harus menolak Mengakhiri negosiasi kita Bersama Manchester City Oke Jadi gue langsung aja Tolak Sayang sekali David Silva Nyaris bergabung 90% Nyaris bergabung Ke AC Milan Tapi gak apa Kita sudah mendatangkan Arturo Vidal Jadi kita langsung aja next Dan Bursa transfer musim dingin Sudah berakhir Itu tandanya Ini adalah Bursa transfer Terakhir kita Di seri sekali ini Oke Jadi kita sudah masuk Di tanggal 1 Bukan Iya tanggal 1 Februari ya Kita coba Cek message dulu Bentar The transfer window Those closest The debut approach Oke Dan Menurut cara gue sih Gue bakal kasih Debut buat Vidal tentunya ya Semoga saja Moralnya lagi bagus tuh Oke Team of the moon Ada Cal Nolu Dan juga Nresilva Terus Ada Monthly Training Report Ini apa ya Oh Pemain akademi tuh Gue sangat tidak tertarik Terus ada Jadwal kita di bulan Februari Oke Dan Januari Earnings Ini ada di Budget Report Pemasukan Dan pengeluaran kita Oke Kita cek Budget Report dulu nih Nah kalian bisa lihat Wah Sumpah Shit Salari budget Kita langsung nambah Sumpah Sumpah Jadi 129 ribu Yur Astaga Wah gila bayangin Kalau misalkan Bertambah pas Dinegosias kita Mereka bisa datengin men Sumpah Tapi yaudahlah Sudah lewat juga Kita sudah tidak bisa Apa-apa Untuk datangkan David Silva Jadi kita harus fokus dulu Di pertandingan pertama Kita akan menghadapi Kali hari Dan kalian bisa lihat Lineup mereka pakai Itu piramid ya 431 piramid Dan kita mesti mengatur Lineup dulu Ibra sayangnya Gak bisa jadi starter tuh Kalian bisa lihat Moralnya lagi turun sih Warna oranye Panah ke bawah tuh Oke Gue mesti mengatur dulu ya Dan rencananya sih Final gue bakal masukin Debutnya di babak kedua Supaya lebih Agresif kan Oke sih Panah ke atas Moralnya lagi bagus Kasih starter Terus untuk Kapten team Gue kasih ke Hakan Calno Yang gagal pindah Ke bare level Kuzano Oke jadi kita langsung aja Gas ke kick off Semoga saja Para pain bisa Menurunkan Performa maksimal Di pertandingan kali ini Oke jadi Selamat datang Di Sensiro Stadium Kita main di Siang hari Oke Come on Semoga kita bisa Dapatkan 3 poin Oke Let's go Sudah bersiap Dari Kedua kubu team Semoga saja Center back kita Tampil solid Di pertandingan kali ini Oke jadi Sebentar lagi Akan dimulai Kick off nya Jadi ini dia Kick off Bawak pertama Sudah dimulai Antara AC Milan Dan juga kali hari Dari Sensiro Stadium Come on Forza Milan Marcelo Kasih ke Hakan Calno lu Langsung coba Melebar ke Ivan Rakitic Oke sambung Bolanya ke Calabria Aduh Direbut sayang sekali Pavoyetti Nice deros Aduh Wasitnya aneh sih Pelanggaran loh Aduh Wasit Pes Walaupun DLC terbaru Udah update Wasitnya mah Tetap ngaco Pak Ya sudah Derosi tadi Bolanya direbut Dianggap Pelanggaran loh Nandes Coba untuk Perubut bola kita Rakitic Kasih ke depan Ada Andre Silva Masih Andre Silva Uh Dilewatin pen mereka loh Kasih ke Akan Calno lu Ada Frenchy Casey Melebar ke Marcelo Masih Marcelo Masih bola Oke Tandul dia Cari ruang Oke Calno lu Pas yang ke depan Ada Calvert Lewin Dipotong Sayang sekali Markerock Lofted pass Dapat Nice Duel darang sangat bagus Dari Tiago Silva Calvert Lewin Nah si Calvert Lewin Kasih ke kiri itu Ada Casey Dapat sih ini Casey Come on Aduh Direbut Sayang sekali Wah Oke Dapat Troin kita Casey Kasih ke Marcelo Nasuk ke menit 24 Sekarang ya Rakitic Ada Marcelo Uh Aduh Buruh santu ngolongin bola Cuma direbut Oke Dapat lagi Marcelo Kas ke cal no lu Ivan Rakitic Kas ke depan ada Calvert Lewin Geser Langsung syuting Lewin Goal Aduh Bisa di blok loh Sumpah Sayang sih Oke Tapi gak apa Ini kesempatan pertama kita Peluang pertama dari Calvert Lewin Liat Uh Dua pemain loh Yang bayang-bayang Udah tarik bajunya Masih kuat Cuma masih bisa di blok Tendangan dari Calvert Lewin Tapi gak apa-apa Nice strike Dua pemain Coba memberhentikan dia Cuman gagal loh Papo Yeti Oke Davide Calabria Mulai berke Ivan Rakitic Langsung kas ke depan Aduh Miss communication Oke Ada Papo Yeti Lagi-lagi Demiral Ah Gak dapet Dan ini adalah Tampilan terbaru Dari Jersey Mary Demiral Menggunakan nomor Punggung 5 Oke Ivan Rakitic Kasih depan Langsung ada Andres Silva Oke Ada Calvert Lewin Coba ke Frankie Casey Itu kosong Di kirinya agak kosong Tuh ada Marcelo Come on Marcelo Crossing ke tengah Ah Masih bisa di blok Sayang sekali Oke Dapat koron kick pertama kita Satu menit terakhir Bahkan 10 detik lagi nih Rakitic Come on Cukup pelan Kasih ke tengah Ada Andres Silva Tuk Tiago Silva Aduh Gue agak ini kan Akhirnya Andres Silva tuh Lo sama-sama Silva pak Oke Rakitic Kas ke tengah Dapet Ah Udah abis ini Oke Jadi itu dia House time missile Score sementara Masih 0-0 Antara kedua kubu tim Dan kita mempunyai Beberapa kesempatan Yang Cukup berarti Walaupun Masih bisa di blok Dari Para center back mereka ya Oke Dan kita Unggul 69% Ball possession Satu shot on target Dari tiga percobaan tuh Tiga crossing Dan lima interception Nice Catatan yang lumayan bagus Di bawah pertama Walaupun Belum ada yang tercipta Goal Untuk AC Milan Oke Jadi langsung kita mulaiin dia Kick off Bapak kedua Sudah mulai Live dari Sensiro Stadium Come on Forza Rotuneri Oke Pereiro Come on Casey Nice Langsung passing ke depan Ada Calvert Lewin Calnolu Loles dia Balik ke Calvert Lewin lagi Melayas Sekiranya Oke Masukin menit 56 sekarang Calnolu Coba melebar Ke sayap Kanan Ada Davide Calabria Kasih ke Ivanka Kitik Direbut sayang sekali Ditebak Pergerakannya Oh Nice Daniel De Rossi Berhasil merebut Bola dari para pemain Caliari Oke Calabria Kasih ke depan Langsung cukup kosong Calnolu Passing langsung ke Casey Dipotong Mesti fokus Pastinya Leo Giannis Kasih ke depan Ada Marco Rock Balik baran Balik lagi Langsung pada Romanya Balik ke Leo Giannis lagi Romanya Piskanya Oke Kasih ke depan Nice Tiago Silva Dapat Oke Ivanka Kitik Kasih ke Calnolu Kedepan langsung ada Calvert Ewin Oke Ander Silva Aduh Lagi-lagi bisa dipotong Sumpah Sayang sekali Mau balik baran Oke Dapat Nice Cukup cepat tadi Rakitik Kasih ke Daniel De Rossi Oke Casey Ada Marcelo Vieira Fact shoot Ditebak pergerakannya Dapat lagi Aduh Pastinya masih fokus tuh Oke Nyaris blunder Si Tiago Silva Rakitik Langsung kasih Kedepan ada Andre Silva Kasih ke Calnolu Balik lagi Andre Silva Ya ampun Dipotong Mulu loh Sayang sekali Pak Aduh Oke Calnolu Kasih ke Frankie Casey Kedepan ada Andre Silva Alfred Lewin Cuting Ya Allah Astaga Astaga Omid 70 Gila Kurang kepojok Dan powernya Kurang banget sih tuh Oke Pereiro Masih Pereiro Come on Ada Pafuyeti Jalan kasih Oke Nice Demiral Kasih ke Derossi Langsung Kepada Calnolu Oke Paseng yang Sangat bagus Masih Calnolu Kuasai bola Masih kontrol Bola Calnolu Kasih Andre Silva Andre Silva Geser Shooting Andre Silva Masih bisa Ditepi sama Keranyo Sial Sial Gila Keranyo Mainnya Bagus banget sih Aduh Padahal tuh Udah kenceng loh Tendangannya Cuma kurang kepojok aja Oke Kesempatan pertama Dari Andre Silva Masih berhasil Ditepi Solek Keranyo Kita mesti melakukan Pergantian Main dulu Theo masuk Gantiin Marcelo Terus Fidal Debut Perdana Sejak Menggunakan Jersey AC9 Terus Satu main lagi Kasih Bakal masuk Gantiin Hakan Calnolu Karena Moralnya juga Lagi bagus Panah ke atas Warna biru Oke Sudah tiga main Andre Silva Geser kiri Oke Ntar Kapten team Gue kasih ke Thiago Silva Karena Setau gue tuh ya Thiago Silva Lebih senior Dari beberapa main kita Beberapa main tertentu ya Oke Jadi dapet corner kita Rakitik Cukup keras Langsung kasih ke tengah Ada Kasih Ah Bisa dibuang Dapet lagi Theo Ngasih Theo Ngasih lolos Kasih ke Calabria Backhill ke De Rossi Arturo Vidal Masih Arturo Vidal Kasih ke Andre Silva Aduh Gila Berapa main dah itu Pemainnya Kaliari Di dalam kotak penalti Dan kita dapet Free kick barusan Arturo Vidal Dilanggar tuh Wah gila Tulang keringnya loh Dari nomor Punggung 19 Oke Dapet corner kita No 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 Free kick maksudnya Oke Gue coba kasih ke Rakitik nih Aduh Please Rakitik Come on Marcelo soalnya udah gak ada kan Rakitik Gol Ivan Rakitik Come on 1-0 AC9 Di menit 78 20 No 12 menit terakhir Ivan Rakitik Berhasil mencetak gol Pembuka Kita unggul 1-0 Nice Wah gila Itu free kicknya Mantep sih Ini adalah free kick Gol free kick Dari Rakitik Yang kesekian kalinya Dan itu mantep sih Gila Luar biasa Ivan Rakitik 1-0 Yes Come on Oke 11 menit terakhir Kita berhasil mencetak gol Pembuka Oke Perero Balik lagi ke Kasasola Jangan kasih ruang Crossing dia Buang Tiago Oke Nice Vidal Aduh Jangan blunder dong Jangan gol Please Wah gila Vidal nyaris blunder Sumpah Gila untung aja Pak Foyetti Finishingnya kayak gitu loh Gue gak nyangka sih Rada lucu juga gitu Liat Ya gila Situ Gagol 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 Striker Padahal captain tim loh Dipercaya Oke Untung saja Masih gagol Dapat gol Keeper Daruma Kaskirpan Cukup keras Oke Dia pasing Long pasernyata Ada Vidal Dero Si Samu Kasteho Kasirpan langsung Ada Andresilva Balik badan Shooting No Andresilva Masih bisa melenceng Ini wajar sih Ya wajar kita maklumi gitu loh Karena liat ya Posisi dia tuh Sebenernya udah enak Udah ngolongin bola Udah lolos Cuma Diganggu pergerakannya tuh Tapi yang gue pikir Kenapa dia Gambil Ke tiang dekat aja ya Malah diincerti Yang jauh lo sama dia Oke Goalkeeper Kranjo Kasirpan ada Leo Giannis Jagosilva Nice Dual darahnya Aduh Mereka masih dapet lagi Nandes Dipotong sama derosi Good job derosi Boleh berkesiskir dia Come on Rebut Aduh Nice Calabria Good job Ah Pastinya mah Rada gak siap Si Calvert Lewin mah itu Come on Nice Gemiral Ionita Play on Ketawasit Di tackle gak dapet Aduh Kasirpan ada Pereiro Come on Nice Tidak pelanggaran Good job Aduh Masih dapet lagi Shooting No Yes Masih berhasil Ditangkap Pemuduan rumah Dan 2 menit New time Come on guys Fokus 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 Calabria Aduh Si Tidak pelanggaran Dan Yes Bola kita 1 menit terakhir Come on Fokus Samu Oke Samu dapet sih Come on Samu Serangan terakhir Kita udah fix menang nih Come on Rakitik Dari sisi kanan Di tackle Si Dapet pelanggaran lah itu Sebenernya udah abis sih Sudah 3 detik lagi Gila Tackle keras Dari Nandes Dan Injury time Sudah abis Kita dapet Free kick Ini kita bisa umpan sih Wah tuh Tackle keras pak Semoga saya Gak cederas ini Oke Rakitik Bakal coba ambil Oke Stamino udah abis Tapi kita coba Rakitik Cukup keras Kas ke tengah Ada Thiago Silva Aduh Gak dapet Dan Sit Oke Masih dapet kita Ada Arturo Vidal Crossing Dan Corner Oke Dan itu dia Full time missile Kita berhasil mendapatkan 3 poin penuh Gol tunggal Dari Van Rakitik Gol free kick Di menit ke 79 Berhasil menyelamatkan kita Untuk mendapatkan 3 poin penuh Di San Siro Stadium Good job Weldon Walaupun Walaupun Banyak sih Peluangnya Kita Siasihakan And off target Dan kita Unggul 60% Ball possession Menurun 4 shot on target Dari 7 percobaan 4 crossing 12 interception Hasil yang bagus Di akhir pertandingan Menang tipis kita Rakitik Man of the match Karena Menyelamatkan kita Sebagai Pahlawan Gol kemenangan AC Milan Oke Kita cek hasilnya Coba Roma Di kalian Nama Napoli Genoa Menang 4-2 Samdoria Menang 3-0 Dan Yes Juventus Simbang Kalian bisa lihat Paling atas Oke Atalanta Thank you Berhasil menang Nyimbang Juventus Fiorentina Galen Lazio Terus inter Menang 2-0 Yes Thank you so much Buat Atalanta Kita coba Cek kelasmen ya Dan Yes Kalian bisa lihat Tanpa lama-lama Kita berhasil Kembali ke Pemuncak Atau ke puncak Kelasmen Dari seri A team Nice Juventus Turun di Di pos kedua Walaupun Solisi poin kita Tidak begitu jauh Masih tipis Dan kita Mesti selalu Berhati-hati nih Karena Ya Lawan kita Selanjutnya adalah Asroma pak Jadi Sedikit Sulit Pastinya Kalo misalkan Kita imbang Dan Juventus Menang Kacau juga Oke Jadi Kita berhasil Kembali ke Posisi pertama Oke Streak Of Milan Wins Settling Nicely Oke Debut yang bagus Dari Arturo Vidal Oke Kita coba Cek Looking forward To the Match Watch again Roma Oke Calonolu New nickname Gila The Archer Kalian kan udah tau New nickname Pertama Si Calonolu tuh The sniper kan Sekarang jadi Archer loh Oke Jadi kita langsung aja gas Untuk pertandingan Kedua Kita akan main Uwe Menghadapi Asroma Tapi sebelum kita Mesti mengatur Game plan dulu Gue bakal turunin Kemungkinan besar Pemain-pemain Rotasi ya Oke Romanyoli Bakal jari starter Jadi Gue optimis Center back kita Bakal Tampil bagus nih Ibra Dwe tambah Rafael Ya Oh Terus Vidal Bakal jari starter Untuk pertama kalinya Bersama C9 Oke Tico Silva Dari bench Dan Sudah siap Semuanya Jadi ini dia Kalian bisa lihat Entar Maldini Jari starter nih Moral Panang atas Warna biru Jadi Oke Jadi ini Starting line Buat kita Kita langsung saja Gas Untuk di pertandingan Kedua kali ini Menghadapi Asroma Ini jangan sampai Kita drop point Sumpah Oke Jadi ini Kita sudah sampai Di Stadio Nazionale Kandang Markas Kebanggaan Dari Asroma Kalau sudah bisa lihat Ada Zeko Dan juga Zeniolo Di sana Sudah Dikumpul Dipenuhi Tempat duduk Oleh para supporter AC Milan Dan juga Asroma Oke Come on guys Fokus Sebentar lagi kick off Akan dimulai Big match Pertandingan kali ini Jadi ini dia Kick off Pertama sudah dimulai Antara Asroma Dan juga AC Milan Live dari Stadio Nazionale Come on Forza 9 Langsung Kepada Spinazzola Yang kita Pakai di Timna Sitali Juga kan Sebagai Leftback Ibrahimovic Kasih Kedepan langsung Ada Rafael Balik ke Ibra lagi Ada Arthur Vidal Come on Vidal Kasih Ibra Ibra Shooting Goal Ya Allah Masih Misa kena Tiang loh Aduh Jangan Sampai Pertanda Buruk Oke Kapa Kesempatan Pertama Dari Ibra 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 Sayangnya Masih Kena Tiang Dan Alves Aduh Pasihnya Pak Terlalu Terburu Langsung Lebar Ke Diego Peroti Aduh Tiga Lawan Tiga Lawan Dua Peroti Jangan Sampai Lolos Nice Aduh Free Kick Lagi Dilanggar Si Diego Peroti Sama Romanyoli Yup Itu Wajar Si Ini Gue Mesti Mengaku Ya Itu Pelanggaran Emang Gak Kena Bola Sama Sekali Oke Kolarov Berbahaya Sekali Kasih Ketengah Dia Buang No Masih Bisa Ditepis Oleh Pier Lugi Golini Good job Penyelamatan Yang Sangat Bagus Dari Golini Nice Oke Nyaris Nyaris Untung Saja Reflex Fesnya Gak Cepat Kolarov As Kolarov Balik Belakang Ada Yuan Jesus Nicolo Zaniolo Gas Kerpan Ada Edin Zeko Laber Sisi Kiri Ada Diego Peroti Aduh Jangan Kasih Ruang Crossing Nice Daniel Alves Intercept Yang Sangat Krusial Aduh Passing Paskingnya Daniel Alves Agak Buruk Dan Come on Dapet Nice Good job Fidal Ke asik depan Hati-hati Paskingnya dipotong Maldini Langsung Asik depan Ada Ibrahimovic Siet Pelanggaran lah Itu Oke Diambil cepat Langsung Kepada Arturo Fidal Theo Langsung Ibra Fidal Siet Pelanggaran lah Oke Fidal Dapet lagi Kesamu Ada Maldini Kasih Ibra Balik Badan Sayang Sekali Cukup Telat Dan Sigap Sekali Para Menas Roma Alexander Kolarov Oke Spinachola Kasih Kerpan Ada Edin Zeko Aduh Kosong Sumpah Waju Wah Gila Nyaris Loh Kita Kebobolan Sumpah Untung Si Donnarumma Sigap Tadi Oke Empat Menit Terakhir Ibra Dapat Serangan Kita Asih Ibra Coba Kasih Kedepan Aduh Lagi Lagi Posisi Yang sangat Tidak Mendukung Fazio Kasih Karsdorp Fazio Oke Chris Sante Leper Karsdorp Lagi Spinachola Kemon Fidal Luar Biasa Good job Arturo Fidal Langsung Kasih Kemal Dini Oke Ibrahimovic Kasih Di Tickle Tidak Pelanggaran Oke Dan Itu Dia Tidak Injury Time Half Time Misal Babak Pertama Sudah Kelar Dan Lagi Lagi Hasil Babak Pertama Cukup Sengit 0-0 Dari Kedua Tim Sudah Mendapatkan Bukan Kedua Tim Lebih Ke Mereka Banyak Banget Peluangnya Dan Kita Belum Punya On Target Sama Sekali Sumpah Wah Buruk Si Kita Statis Si Kita Di Jedawak Pertama Itu Buruk Sekali Kalian Bisa Baca Ball Possession Shot Target Gada Sayang Sekali Oke Kita Langsung Lanjut Di Bapak Kedua Antara Roma Dan Milan Live Dari Stadion Nanzonale Come on Sempre Milan Roma Nyoli Ada Samu Castieho Masih Samu Oke Samu Castieho Cuma Lebar Sisi Kanan Ada Daniel Alves Masih Daniel Alves Cukup Lama Sit Pelanggaran Lagi Taklenya Keras Banget Monit 47 Dari Siapa Ini Alexander Kolarov Oke Semoga Saja Tidak Cedera Daniel Alves Lihat Wah Gila Sampe Salto Dia Oke Tonali Masuk Masuk Menit 52 Sekarang Kasih Ke depan Ada Maldini Dipotong Ah Mesti Fokus Hei Oke Karsdorp Kasih Ke depan Dia Nice Dipotong Bagus Sekali Pergerakannya Ibrahimovic Kasih Ke belakang Dulu Ada Samu Tonali Coba Melebar Ke Sisi Kita Ada Teo Hernandez Langsung Crossing Ada Maldini Maldini Dapat Shooting Maldini Sudah Bagus Kontrolnya Aduh Kenapa Gue Gacip Ah Tadi Ya Dan Crossnya Pun Ada Bagus Banget Lihat Pemain Semuda Ini Bisa Mengkontrol Seperti Itu Bagus Sekali Cukup Tenang Dan Aduh Kalau Andaikan Gue Gantung Tadi Bisa Jadi Ikol Dan Kita Dapat Corner Gue Coba Kasih Ke Tonali Oke Tonali Kasih Ketengah Cukup Keras Ada Todibo Todibo Masih Meleset Kesempatan Pertama Dari Todibo Kesempatan Yang Sangat Berarti Sejauh Ini Kita Dari Corner Kick Bagus Sumpah Off Target Pak Sudah Menang Duel Darah Lagi Van Nesos Kasih Ke Federico Fazzio Lebar Ke Karsdorp Chris Santai Oke Fazzio Kasih Sekarang Mereka Ada Spinazzola Zaniolo Aduh Balik Ke Spinazzola Lagi Kosong Sekali Dari Sisi Kanan Mas Spinazzola Fake Shoot Crossing Buang Nice Bagus Sekali Dari Romanyoli Vidal Kuat Nah Vidal Tionggu Suka Kan Kuat Banget Ya Oke Spinazzola Lagi Lagi Dari Sisi Kanan Aduh Nice Come on No Vidal Aduh Gue Ampe Belibet Kan Eh Pusing Tuh Tuan Ali Langsung Kasih Ke Samu Kasio Ada Daryl Maldini Balik Lagi Oke Ada Samu Kasio Lagi Masih Samu Samu Kas Kedepan Ibrahimovic Shooting Ya Ampun Gila Mas Sempat Sempatnya Dipulok Sumpah Sayang Sekali Wah Gila Itu Ampe Tembakan Dilepas Bakal Goal Situ Sumpah Oke 8 Minit Terakhir Lebar Dia ada Spinazzola Masih Spinazzola Di Tackle Nice Tackle Dari Ternandes Ternandes Cmon Apakah Menjadi Serangan Terakhir Kita Gue Gak Tahu Dan Kita Belum Gantipan Sama Sekali Loh Belum Out Dari Tadi Sama Sekali Arthur Vidal Jangan Terlalu Lama Coba Mulai Langsung Ke Sisi Kiri Ada Ternandes Passing Ya Pak Harus Fokus Anda Aduh Devrel Dan Juga Kars Kado Terakhir Masuk Ya Dan Kita Juga Mesti Melakukan Perkentermen Udah Telat Banget Sih Andres Silva Masuk Ganti Rafael Leo Terus Casey Ganti Arturo Vidal Marcello Masuk Ganti Ternandes Ya Gue Gatau Apakah Ini Bakal Salah Atau Enggak Soalnya Kita Lagi Butuh Serangan Kan Tapi Siapa Tau Kita Di Counter Attack Bakal Bahaya Juga Gitu Loh Gue Tidak Hanya Memikirkan Di Bagian Menyerang Tapi Gue Juga Memikirkan Kalo Kita Defense Kan Oke Dapat Throwing Mereka Cascardo Asik Ke Chris Sante Oke Fazio Ke Asik Gerepan Ada Diawara Balik Lagi Ke Fazio Langsung Kepada Chris Sante Nice Tackle Oke Todibo Oke Ada Beberapa Ruang Kemain Ada Kosong Itu Kasih Ke Ibrahimovic Ibra Ya Allah Bisa Dipotong Satu Menit Lagi Come on Fokus Peroti Aduh Mudah Mudah Lama Sinjur Timenya Ya Allah Satu Menit Doang Mereka Dapat Throwing Lagi Ceng Sundar Masuk Gantiin Spinazzola Wah Gila Kita Di Ambang Drop Point Sumpah Sih Satu Menit Terakhir Kolarov Nice Dipotong Dapat Aduh Apa Ini Pelanggaran Ya Offset Ini Ya Bener Kan Ya Ibra Gak Gak Cari Posisi Dia Habis Kita Udah Gak 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 Minimal Tiga Menit Oke Kasih Kedepan Dia Wara Ada Peroti Langsung Kepada Krisante Ini Gak Abis Si Come on Nice Aduh Gak 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 Tuh Bagus Marcello Terakhir Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Pelanggaran Lagi Si Wasit Kampret Astaga Gue Nggak Tau Sih Kalian Boleh Komen Di Bawah Apa Itu Pelanggar Tungga Ya Yang Jelas Wasit Nya Pes Itu Bullshit Banget Emang Wah Dambang Nyata Gual Mereka Kol Haruf Bakal Ambil Liat Ket Gua Ingat Bangun Ini Gue ingat Yes untung saja Ya sudah lah buang aja nih Ini kita pasti imbang udah fix Oke jadi itu dia Full time missile Hasil akhir Kita berhasil menahan imbang mereka Yang artinya kita drop 2 poin Ya at least kita Dapat 1 poin lah Tapi menurut gue ini sangat buruk sekali Karena Juventus diambang naik posisi ke Pertama nih Oke Statistik kalian bisa lihat Ball position oke lah Tapi gila sumpah gue gak nyangka Dari tadi 4 percobaan Gak ada yang ngomong target 1 pun Nikolo Zaniolo Sebagai man of the match Gila ini salah satu pertandingan terburuk kita Gak punya siatun target Dan yep Juventus Ngalain Napoli dengan skor tipis 1-0 Oke Kali hari menang 4-0 dan Lagi-lagi Nasib buruk yang mesti kita terima sih Atalanta Ngalain Lazio 3-1 Terus Inter menang 2-0 tuh Oke Fiorentina menang 3-0 Dan yep Kalian bisa lihat Klasemen Juventus kembali naik ke Pengunca klasemen 69 poin Ya jarak kita walaupun 1 poin doang Ya itu masalah juga gitu loh Tapi ya apa Kita masih fokus Jarak kita cuma 1 poin doang Kita tentukan di derby di Italia Dan Yep kita mesti menerima ini sih Dan Sampdoria naik pos ke-7 dan juga Atalanta Di posisi ke-8 Oke Jadi apapun hasilnya pasti ada ikmanya Ya semoga saja Di pertandingan derby di Italia Menghadapi Fiorentus Kita bisa Mendapatkan kemenangan Dan kembali di punca klasemen Gila Cuma Berapa hari doang tuh Gak sampai seminggu Kita ada di punca klasemen Aduh Berita yang buruk sekali Bad news Ibrahimovic cedera Aduh Dan sudah ada Di media ditampilkan Antara Romagnoli dan juga Delik ya Jadi Ibrahimovic itu cedera Muscle Inflammation Kalo gak salah keram atau gimana gitu ya Oke Kita bakal menghadapi Ventus Di tanggal 7 Februari Dan gue masih cek Team of the Moon dulu nih Oke Siapa kayak ini Ada Andres Silva dengan Salnolu Oke 2 poin kita Terus Kolarov dan juga Paul Lopez Erickson Ini rata-rata Yudinese Roma dan juga kita 2 poin ya Oke jadi kita langsung Itu the point Untuk di episode ke 56 Kita akan menghadapi Juventus Ini adalah big match Derby day Italia Di match day Atau di Giornata ke 27 Tanggal 7 Februari Jadi bisa gue konfirmasi Ini adalah pertemuan terakhir kita Dengan Juventus Di seri A Pertemuan kedua Atau pertemuan terakhir Jadi ini adalah Laga big match Dan juga bisa dibilang Laga penentuan Siapa yang akan Bertahan di punca klasemen Dan kalau misalnya kita menang Kita selisih poin kita tuh Kalau gak salah 2 poin sama Juventus Dan semoga Kalau kita menang Kita akan menjamu mereka Di San Siro Stadium Oke jadi Satu pertandingan Untuk episode ke 56 Dan terima kasih Dukungan buat kalian Kita Sisa berapa subscriber lagi Kalau gak salah 15 atau 16 lagi Kita akan menuju Ke 600 subscriber Come on guys Bantu share video ini Oke Jadi kita mesti menerima Kenyataan yang pahit Ibrahimovic Ibrahimovic harus cedrah Sebelum laga Big match kali ini Dan well Kita punya beberapa opsi Tapi tidak sebagus Ibrahimovic tentunya Dan kita mesti menerima itu Oke Jadi itu aja untuk Gue dari episode kali ini Thanks for watching Don't forget to like Comment And subscribe Sub indo by broth3rmax